Intro Meski seluruh wilayah di Provinsi Banten telah berubah menjadi zona kuning dengan kasus COVID-19 yang melanda, namun transmisi lokal penyebaran COVID-19 masih bisa terjadi jika tidak dikendalikan terus-menerus. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Dinkes Provinsi Banten sekaligus jubir percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Banten, Ati Pramudji, dalam obrolan Mahfajar di kantor redaksi Harian Umum Kabar Banten Rabu 15 Juli 2020. Dalam acara yang dipandu Direktur Kabar Banten Rahmat Ginanjar tersebut, mengangkat tema zona kuning, Banten tetap puas pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Sobat Kabar Banten, hari ini kita berjumpa lagi di dalam obrolan Mahfajar, bersama saya Rahmat Ginanjar. Sobat Kabar Banten, jubis tugas percepatan penanganan COVID-19 meralap puncak pandemi yang sebelumnya diprediksi terjadi pada bulan Juli. Sementara pakar kesehatan menyebut jumlah kasus akan terus menandat hingga akhir tahun di tengah pembelakuan normal. Pemerintah melalui gugus tugas nasional pada April lalu, memang sempat memperkirakan puncak pandemi COVID-19 meralap di Indonesia ini akan mulai pada Mei dan berakhir pada Juli. Akan tetapi seperti kita tahu pada bulan Juli ini ternyata kasus masih terus melenjang. Bahkan bulan-bulan berikutnya kita tahu juga ada puncak-puncak yang terus meningkat begitu, dan ini harus menjadi perhatian kita bersama. Sementara itu kita tahu di Banten seperti kita rasakan hari ini, Alhamdulillah Banten sudah memasuki zona kuning begitu di dalam penyebaran COVID-19. Ini artinya penyebaran COVID-19 di Banten berisiko rendah. Tapi tentu saja zona kuning ini tidak harus membuat kita, uforia, melakukan kegiatan-kegiatan yang tentu saja di luar peraturan kesehatan. Bersama saya sekali lagi ramai nanya, kita akan ngobrol-ngobrol terkait soal zona kuning Banten tetap waspada COVID-19. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait soal zona kuning di Banten, dan saya sudah mengundang, jauh bicara, gugus tugas, Percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Banten yaitu Ibu Dr. Dr. Ajah Aki Pramuji Hastuti Mas. Beliau juga kita tahu adalah Kepala Binas Kesehatan Provinsi Banten. Selamat pagi Ibu, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sobat teman Banten, supaya nanti kita enak bicara, karena ini juga agak terlalang, jadi kita sudah menggunakan peraturan kesehatan, saya mohon iji panggil Ibu, kan nggak apa-apa ya? Siap. Iji saya ke sini. Hari ini, Bu, sebenarnya kan Banten sudah memasuki zona kuning ya. Zona kuning artinya menurut beberapa referensi, peniparannya risiko rendah begitu. Nah, tapi tentu saja rendah itu bukan berarti masyarakat bisa bebas sebebas-bebasnya seperti sebelumnya. Oleh karena itu, di sini tentu saja kami perlu mendapatkan informasi yang cukup, sehingga masyarakat bisa men-support, bisa mendukung strategi-strategi pemerintah dalam upaya menyingkatkan zona itu ke zona hijau, begitu. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya, atau ingin minta tanggapan Ibu ketika Banten memasuki zona kuning. Apa tanggapan Ibu? Ya, terima kasih. Pertama, berkait dengan bagaimana sih penyebaran COVID-19 di Banten ini. Sampai dengan hari kemarin, yaitu tepatnya di tanggal 14 Juni, itu kasus yang ada di Provinsi Banten, kasus terkonfirmasi sebanyak 1.433. Dari 1.433 tersebut, yang sudah dinyatakan sebut itu sekitar 1.145 atau hampir 80 persen. Dan yang masih dirawat atau memerlukan isolasi, baik itu di rumah sakit maupun di rumah COVID-19 dan di rumahnya masing-masing, itu hanya sekitar 199 atau kurang lebih sekitar 16 persen. Dan kemudian untuk yang meninggal sendiri di Banten itu dicapai 89 atau sekitar 6 persen dari total keseluruhan pasien COVID-19. Ya, kalau memang ketika awal-awal COVID-19 di bulan Maret ya, tepatnya kita ada COVID-19 itu di tanggal 4 untuk Banten sendiri, itu ada di kota Tanggrang dan kota Kangsel. Pada saat itu, kami memprediksi ketika bersama Aluta DPRD Provinsi Banten, kami ditanya kapan kira-kira puncak pandemi COVID-19. Pada saat itu, saya memberikan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, puncak pandemi COVID-19 itu akan terjadi di bulan Mei. menurut saya pada saat itu, nanti akan turun-turun sampai dengan bulan September lagi. Tetapi dengan ada catatan, ini akan bisa terjadi, akan bisa terjadi kalau kita melakukan protokol kesehatan masyarakat semuanya dengan sebaik-baiknya. Secara disiplin ya? Yes. Kalau tidak, maka ini puncak kemungkinan justru akan lebih lama, antara bulan Juli dan bulan Agustus. Nah, Alhamdulillah, untuk Banten sendiri, memang Banten waktu awal, kami sudah memprediksi karena kami merupakan daerah epicentrum, dekat sekali dengan daerah epicentrum. BKI, saya sudah memprediksi akan banyak tentunya, karena warga masyarakat BKI yang hilir mudik dari satu daerah, dari satu negara itu banyak. Pastinya akan menjadi epicentrum di semua penularan COVID-19 ini. Dan karena kita dekat, maka tentunya kita akan terdampak dari itu. Dan pada saat itu kami mempersiapkan awal-awalnya adalah bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit-rumah sakit yang bisa menangani pasien COVID. Dan sampai saat ini sudah ada sekitar 1.495 tempat tidur yang berluang isolasi, dan dengan jumlah ventilator sekitar hampir 100 ventilator yang ada. Pada saat itu, kenapa kita sebanyak-banyaknya melakukan itu? Karena khawatir ketika puncak itu akan membundang sekali. Kita belum bisa melakukan penyandangnya. Jadi kita siapkan ini semua. Begitu juga laboratorium-laboratorium. Dari yang awal kita tidak punya laboratorium pemeriksaan COVID-19. Biasanya kita merujuk ke DKI Jakarta. Kemudian secara perlahan-lahan, akhirnya kita memiliki sampai saat ini yaitu 6 laboratorium pemeriksaan COVID-19 untuk lab PCR dan juga memiliki 6 lirukan COVID-19 dengan TCM dan dengan viral load. Jadi Alhamdulillah dengan ini makanya kita bisa action lebih cepat. Dengan action lebih cepat dan target-target kita yang tadinya di puncaknya Juli, kita itu puncaknya itu kemarin di bulan Mei. Mei dan sampai dengan awal Cemi. Artinya di Badan beda dengan fenomena nasional ya? Yes. Ya, enggak beda juga mungkin. Tapi kita bisa merekan dan alhamdulillah kita bisa menggantikan. Ya, bisa. Nah ini kok, ya masyarakat juga perlu tahu, mungkin belum semua tahu, yang dibaca zona kuning itu seperti apa sih? Apakah memang nanti masyarakat aktifitasnya boleh melakukan keseluruhan seperti sebelumnya? Oke. Ya, berdasarkan dari zona ini kan penanda apa sih yang harus diperbuat sebenarnya? Apa yang harus diperbuat oleh bubis tugas dan tim kesehatan terhadap pemataan masing-masing nilainya? Untuk memudahkan tujuannya melakukan intervensi, agar intervensi ini dapat dilaksanakan secara efektif. Jadi kita mengikuti standar dari WHO, begitu juga BNPD untuk zona ini. Zona ini ada apa? Zona merah. Kemudian zona merah ini adalah zona dengan tingkat penularan tinggi. Kemudian zona oranis. Zona oranis ini adalah zona dengan tingkat penularan senang. Sedangkan kuning adalah zona dengan tingkat penularan rendah. Namun, untuk zona kuning ini, meskipun tingkat penularan rendah, namun masih kemungkinan adanya transmisi akan terjadi. Jika tidak kita kendalikan secara terus-menerus, kontinu, kita tidak pelihara dengan baik, kita tidak tingkatkan kesadaran masyarakat, kita tidak tingkatkan pelayanan kesehatan, pemeriksaan. Soal PCR yang sebanyak-banyaknya, ini kita akan bisa kembali ke zona berikutnya. Oleh karena bagaimana caranya ini semua harus bisa minimal kita pertahankan ke arah zona unik, tetapi target dari pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini pemerintah Nur Wahidinali, itu menginginkan bagaimana Banten kembali seluruhnya, 8 kegupatan-kegupatan yang ada kembali pada zona unik. Nah, kita juga dapat informasi beberapa hari lalu, tadi kita tahu bahwa Banten di peringkat nasional, juga rankingnya mulai seluruh lagi. Ini juga memang ada correlasi dengan zona ini. Nah, kita ingin tahu indikator apa saja sih? Hanya sebagian, saya dengar ada berasa indikator yang menjadi dasar pengetapan, gugus tugas mengetapkan bahwa kita bisa jadi senang. Ini yang signifikan-signifikan, pariabat-abat saja sebetulnya. Oke, yang terkait dengan kenapa sih Banten bisa, sedangkan ada seperti DKI, misalkan seperti Jawa Barat, yang tadinya sebenarnya sudah ke zona orange, dari mulai zona merah. Tetapi kemudian dia meningkat lagi kasusnya. Kembali lagi dia ke zona merah. Nah, ini pada saat itu kegiatan new normal, walaupun dalam masa transisi, itu yang membuat masyarakat ekoria, karena dianggap new normal ini kembali ke normal, kehidupannya sudah normal-normal lagi. Makanya saat ini Bapak Presiden tidak lagi menyatakan new normal, tetapi bagaimana pembiasaan adaptasi baru. Dengan dunia yang baru, kita membiasakan setiap aktivitas kita melakukan protokol kesehatan. Nah, ini yang harus kita benar-benar keep, jangan sampai dengan beberapa pengalaman dari daerah-daerah lain, yang ketika sudah melenggarkan PSBB, kita kembali lagi ke tingkat yang tertinggi. Di Banten itu, dari buah terbesar, sekarang kita sudah menjadi 12 terbesar. Lalu, kemudian zona ini tentunya diukur berdasarkan 15 indikator. 15 indikator ini dilihat dari 3 aspek. Pertama, aspek epidemiologi. Aspek epidemiologi ini ada memiliki 10 indikator. Sebenarnya, mana yang lebih variable apa yang lebih menguatkan? Tiga-tiganya menguatkan. Variable dari epidemiologi, variable dari servalan kesehatan masyarakat, dan variable dari pelayaran kesehatan. Tiga-tiganya memberikan kontribusi yang signifikan. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Tidak bisa diambilkan salah satu. Oke, betul. Dari misalkan, dari variable epidemiologi, sebelum kita menyatakan zona ini, zona merah, orange, atau kuning, kita menilai dulu. Bagaimana tingkat positifnya? Adakah penurunan lebih dari 50% dari kasus puncak selama 2 minggu berturut-turut? Adakah angka kesembuhan yang terus meningkat? Adakah angka kematian yang terus menurun? Adakah itu untuk yang kasus positif? Begitu juga untuk kasus yang probable, seperti ODP, PDP. Dilihat dari angka kesembuhan yang meningkat atau tidak. Angka kematian yang menurun atau tidak. Dan angka trend daripada peningkatan kasusnya menurun atau tidak selama 2 minggu berturut-turut. Itu yang dilihat dari sisi epidemiologi. Kemudian dari sisi surveillance, ini sangat penting sekali. Ketika kita mengatakan bahwa angka kita sedikit, misalkan angka positif kita itu cuma seribu. Benarkah ini cuma seribu? Ini harus dilihat dari sisi positif rate. Sisi dari keaktifan kita melakukan penemuan secara aktif masyarakat-masyarakat yang terindikasi COVID. Karena kita tahu bahwa COVID itu bagaikan banyak-banyak gunung es. Yang terlihat mungkin sedikit. Tetapi ya, masyarakat yang sudah tertular mungkin enggak ya. Jadi daripada kita itu mencapai puncaknya, itu akan bersamaan. Karena yang membahayakan begini. Kan kita harus membiasakan bagaimana kurva ini menjadikan kurva ini landai. Walaupun ada peningkatan kasus, tapi kurva ini meningkatnya tidak bersamaan. Landai dia jadi agar, kenapa demikian? Agar tidak menimbulkan kematian banyak. Karena kalau langsung ditemukan banyak, seperti kasus Jawa Timur, ditemukan ratusan-ratusan-ratusan, fasilitas pelayanan kesehatan tidak mampu menampung. Ketika tidak mampu menampung keterlambatan di dalam penanganan pelayanan kesehatannya, terjadilah kematian. Kematian yang banyak. Itu yang harus kita ingatkan. Oleh karenanya penting bagi kita terus melakukan peningkatan sesuai PCR yang ada. Jadi target daripada WHO se-sue PCR ini sekitar 1% dari total jumlah minum. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Seperti itu, Nah, saat ini kita itu sedang membantu Kabupaten Kota. Karena di mana keberhasilan Kabupaten Kota adalah keberhasilan kami provinsi. Bahwa tugas daripada pempercepat penurunan pantai penularan COVID-19 ini bukanlah hanya tugas dari pemerintah, tetapi juga perlu teranggung daripada selasta, masyarakat, punya usaha, punya pendidikan, dan lain sebagainya. karenanya terutama takal penting toko agama dan toko masyarakat. Oleh, karenanya saat ini kami, program kami untuk 2 minggu ke depan, kami harus bisa mencapai pemeriksaan swab itu sebanyak 42 ribu. Yang saat kemarin peranggal 11 itu baru mencapai 26 ribu. Dan target kami untuk 2 minggu ke depan harus sudah bisa mencapai 42 ribu. sehingga dengan 42 ribu ini yang tersebaran rata di 8 kabupaten kota, terutama yang di lapabinnya kasus positif yang banyak kayak di daerah tanggal raya, ini semua 8 kabupaten kota saya berharap semuanya angka positif rate-nya di bawah 5 persen. Dengan di bawah 5 persen, bahwa kita bisa artinya meyakinkan di bawah kasus positif yang ada kita dengan jumlah total sekian, memang benar. Karena kita sudah lakukan cash pay yang menurunkan. Nah ini kita kan sudah zona kuning ya? Iya. Kalau orang-orang melihat tapi di tanggalan kan PSBB di lantai, itu gimana? Iya. Oke. Oke. Jadi untuk tanggalan raya, yang awalnya zona merah. Ini kita juga apresiasi sekali dari mulai zona merah, dia bisa langsung ke zona kuning. Tadi berkat bekerjasama yang kuat. Semua bubis tugas. Bubis tugas provinsi dan kabupaten kota yang ada. Jadi mulai-mulai kota yang langsung bubati, kemudian pihak polda, galerang, dan seluruh element terlibat. Ini kerja keras dan ini sulit, susah payah kami lakukan di zona kuning. Nah, kenapa harus dilakukan kembali ke SBB padahal sudah di zona kuning? Jadi masyarakat mungkin hanya mengetahui bahwa SBB itu dilakukan hanya untuk zona merah. Kenapa sudah di zona kuning tetap ke SBB? Pak Puberlu memiliki harapan tadi. Bagaimana dalam waktu yang secepatnya berharap semua 8 tempat yang ada kembali ke zona hijau. Punya target sampai zona hijau. Tidak berhenti sampai pada zona kuning. Oleh karenanya, karena ini transisi antara zona merah dan zona kuning ini baru sekitar 3 minggu. kalau kita langsung lepaskan SBB ini khawatirnya akan mencapai gelombang puncak yang kedua. Nah, karena kita tidak ingin seperti itu pada saat itu seluruh bubati wali kota. Karena ketika Pak Gubernur memutuskan ini kita kembali ke SBB atau enggak itu semua atas pertimbangan Kepala Daerah kemudian pertimbangan dari Poto Pindah kemudian pertimbangan dari Pindah seluruh LBK artinya kalau misalkan zona kuning sebetulnya bisa ada tidak ke SBB ya? bisa saja. Tapi itu kalau misalkan kebijakan Bukandung punya riset-riset yang memimpin kan menghawatirkan bisa saja juga begitu ya? Ya, betul. Nah, terus kemudian itu tadi bicara soal Pindah ada target ya? Tadi Ibu bilang 42.000 ya? Dan mungkin hampir sesuai 50% kalau Ibu terisirkan. tapi kita tahu bahwa beberapa hari belakangan atau beberapa seminggu lalu kita dengar kan di kita ada yang berat nah itu saya ingin tahu sebetulnya kenapa Bu? Yang Ibu. Ya, jadi untuk pemeriksaan COVID di era pandemi COVID ini itu tergini dari dua jenis pemeriksaan kan. Yang pertama adalah repites. Kalau repites itu yang membedakan antara repites itu adalah kalau repites itu yang diperiksa bukan virus ya? Ya. Dia itu yang diperiksa antibodi yang ada di dalam tubuh. Jadi misalkan begini ketika ada virus bakteri masuk ke dalam tubuh. Tuh tubuh kita punya antigen yang menolak virus itu gak boleh masuk. Nah ketika antigen kita gak kuat di tubuh kita gak kuat maka virus masuk. Virus di bawah untuk pertahanan antigen. Nah untuk jangan sampai terjadi lebih parah antibodi ini mulai terbentuk. Antibodi hei saya gak kalah nih tolong hidupkan antibodi jadi dia yang mengapresiakan diri. Nah biasanya antibodi ini terbentuk 7 sampai 14 hari. Nah oleh karena 7 sampai 14 hari jadi repites ini bukanlah sebagai diagnosa pasti. Di tiap orang yang positif repites belum tentu dia itu COVID. Kenapa demikian? karena yang diperiksa antibodi bukan virusnya bisa saja dia itu positif atau reaktif karena virus lain. Tetapi kalau negatif negatif juga belum tentu dia memang terkepas dari COVID. Bahkan banyak yang repites negatif tetapi hasil dari suami PCR-nya positif. Oleh karena pada saat kemungkinan kenapa bisa negatif kemungkinan pada saat dilakukan rapid test dia belum terbentuk antibodinya di dalam tubuhnya. Oleh karenanya rapid test ini hanya sebagai kebutuhan untuk screening massal. Karena di era pandemi ini kita harus melakukan secepat cepatnya sebanyak banyaknya orang dilakukan rapid test tujuannya untuk mempercepat isolasi jika kita menemukan maka mereka harus diisolasi agar dia tidak menelan kemana-mana jadi mempercepat penurunan rantai penularan ibu dapat simpoh enggak kenapa sebagian masyarakat menolak sebenarnya karena apa itu oke iya pak ini rapid test tadi bukan 42 ribu ya maaf ya pak kalau rapid test itu target kami adalah target WHO yaitu 1% dari total populasi yaitu berarti sekitar 120 ribu dan ini sudah tercapai sudah tercapai lebih dari 120 ribu ya untuk yang tadi 42 ribu adalah pemeriksaan swabisian 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 inilah yang sebagai biasa pasti namun karena swabisian ini memerlukan waktu pemeriksaan yang lama tenaga yang diperlukan juga harus tenaga yang khusus yang arli melakukan kemudian juga harus dibawa ke lab hasil pemeriksaan yang juga lama memerlukan biaya yang relatif mahal sekali oleh karena kita masih tetap melakukan rapid test sebagai sendiri yang dilanjutkan tentunya dengan swabisian jadi ini berdirihan semua dan terkait dengan adanya masyarakat kelompok masyarakat tertentu yang menolak rapid test ini pertama sebenarnya mereka itu di rapid test banyak yang berbayar banyak yang berbayar jadi memang di era pandemi covid ini ada hal-hal masyarakat yang pengusaha tertentu yang diuntungkan ketika rapid test ini dilakukan apalagi kita tahu ada penbijakan daripada BNPD tentang surat edarannya bahwa setiap melakukan perjalanan keluar kota atau keluar negeri dengan cendaraan baik udara laut dan udara itu harus melakukan rapid test ada setelah keterangan dia tidak reaktif atau melakukan sesuai besiakan dan inilah dengan itu masyarakat harus membayar kalau dilakukannya di fasilitas layanan kesihatan yang mungkin di swasta nah ini yang menjadi keresahan masyarakat tetapi ada juga kalau sekelompok masyarakat di Batu sendiri juga selain itu mereka takut kepat kekhawatiran mereka takut tadi belum di selupiknya di karaksi jarumnya nah belum lagi kalau sudah diperiksa mereka itu ternyata di katakan positif misalkan atau reaktif mereka tuh khawatir secara sikis akan didiskriminasikan oleh masyarakat sekitar nah inilah stigma ini yang perlu dihilangkan di masyarakat bahwa orang covid itu bukan untuk dijauhi dimesluhi gitu apa upaya pemerintah prohensi atau mungkin berupa tempat ada hubus bebas dalam meretam stigma itu oke ya pak ya kita pertama tentunya melakukan edukasi kepada masyarakat semua baik dengan media sosial maupun langsung edukasi edukasi pada masyarakat melalui tentunya gugus tugas di tingkat kabupaten kota kemudian turun ke sampai kepada RTLW yang ada justru bagaimana orang-orang yang positif posit ini kita lindungi biarkan dia isolasi mandiri kalau yang tanpa hijalah tetapi kalau yang dengan hijalah tentu dia harus dirumsi perumah sakit kalau yang tanpa hijalah dengan misal masyarakat mandiri jangan dijauhi justru biarkan mereka tenang di sana kita bersama-sama potong royong kasih makan mereka bukan di musuhi biarkan mereka jangan keluar jangan menularkan jadi kita memberikan suplai kepada mereka seperti ini kemudian kami juga tentunya menggandeng yang gue berikan karena kita tahu apalagi ini kental sekali dunia keagamaannya dan saya berharap dengan kerja para kiai ustaz dan yang ada yang mereka tentunya punya masa banyak punya jemaahnya banyak dan mereka dirangku untuk mereka bisa melakinkan kepada para jemaahnya kalau kalau kondisi sekarang keakhir ibu melihat masyarakat sudah seperti apa dalam konteks seperti tadi khususnya JAKPT sudah modernisian dari mana iya pak sudah jadi ada seorang tertentu itu kita berkoordinasi dengan tadi MUI dengan Kandempak dan segala macam dan Kandempak alhamdulillah sudah mengeluarkan pemberitaan bahwa sudah merawat yang penolakan di selain stigma mungkin selama ibu segera berbicara sekelas COVID mungkin ada hambatan-hambatan lain di masyarakat dalam rangka bagaimana juga menekan munculnya kasus COVID ini karena kita sadari bahwa peran serta masyarakat itu peran yang sangat strategis tidak akan artinya upaya pemerintah yang begitu luar biasa ketika masyarakatnya tidak pernah ikut atau berpartisipasi dalam program yang dilakukan pemerintah nah adakah hambatan-hambatan lain selain di lapangan oke ya siap jadi pertama terkait dengan bagaimana hambatan-hambatan yang ditemukan di masyarakat masyarakat mungkin untuk yang PSBB ini kita tidak bisa pungkiri dengan adanya pandemi COVID ini porak-poranda bukan hanya Banten tapi Indonesia bahkan dunia dari berbagai sektor terporak-poranda sektor ekonomi industri berapa banyak orang yang PHK berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaannya berapa banyak orang gizi buruk pun akan meningkat berapa banyak orang yang akhirnya kekurangan makan gizi seimbang lalu mereka gampang sakit yang lain dan ini masyarakat dengan PSBB awalnya mungkin mereka kuliah PSBB segini tetapi manusia manusia pada intinya dia kan harus berinteraksi bersosialisasi nah kadang-kadang mereka sudah bosan dengan ini semua apalagi ada yang mengatakan bahwa saya kalau berdia beli rumah saya juga mati tapi mati karena kelaparan tetapi kalau saya keluar saya juga mati karena covid akhirnya ya sama-sama dua-duanya mati saya pilih tetap keluar nah oleh karenanya kebijakan pemerintah pusat dan juga kebijakan provinsi karena provinsi merupakan adalah berpanjalan tangan dari pemerintah pusat bahwa bagaimana covid ini kita tahu kita tidak bisa mengatakan bahwa covid akan berhenti di bulan tidak bisa selama vaksin belum ada selama ubatnya belum ada kita tidak bisa menentukan siapapun sekelas epidemiologi parah ini pun tak akan tidak bisa menentukan itu oleh karenanya kita tidak mungkin terus-terusan berada mengikuti sampai pandemi habis oleh karenanya dibuatlah kebijakan bagaimana caranya masyarakat tetap produktif namun aman dari covid nah timurlah wacara tadi bagaimana kita pembiasaan adaptasi baru tetap produktif tapi kita aman kita harus tetap boleh keluar tetap untuk hal-hal yang penting untuk hal-hal yang produktif kalau untuk sekedar kom-kong-kong-kong-kong-kong saja sekedar di selo atau hilang-hilang saja kita lewat via elektronik saja seperti itu tapi di saat mereka untuk hidup produktif mencari maknafkah bekerja dan lain sebagainya dia itu harus menggunakan protokol kesehatan dimanapun kapanpun dan apapun aktivitas mereka seperti itu nah terus di lapangan kita juga masih melihat ya karena mungkin ini semacam-macam kesehatan baru tidak mudah serta-merta berubah artinya masih banyak masyarakat tidak juga melaksanakan protokol kesehatan nah bagaimana menyikapi hal itu misalkan ini di jalur protokol kota Serang sudah beberapa kali saya lihat ada hal beride itu tapi rasanya juga memang rapan juga nah ini mengantisipasi ini seperti apa yang berdiri di bogus tugas seperti itu seperti misalkan car free deal ketika saya contohkan ketika DKI melakukan car free deal pertama padahal pada saat itu DKI itu car free deal yang itu tidak pakai tukang jualan benar-benar orang-orang olahraga dan itu pun sudah ada jaga jarak tapi setelah car free deal berlangsung di era new normal itu berlangsung kasus DKI itu dikit-diri nah ini kemarin saya bersama perwakilan BNPB Banten itu membahas tentang car free deal yang ada di kota Serang dan kepala BNPB pun berkomunikasi dengan kabupaten eh maaf kota Serang oh bagaimana nih car free deal ini harus bisa kalaupun ada car free deal tetapi jangan terlalu ungar semua misalkan pedagang-pedagang begitu ada sekali kita bertahap car free deal hanya untuk orang-orang yang berolahraga sementara pedagang-pedagangnya dibatasi kalau pun ada jangan ada penumpukan seperti itu karena tidak tidak khawatir takut ada master baru karena free deal lalu itu sebenarnya tujuannya tetapi memang sulit karena disitu kaitan lagi ekonomi kaitan lagi nasib seseorang perutnya seseorang nah ini memang harus terus-terusan kita lakukan sosialisasi edukasi tadi tidak mudah melakukan sosialisasi merubah perilaku seseorang itu seperti kita memberikan lapangan kita perlu ada kontinuitas terus-menerus walaupun seperti yang mereka tidak mendengar tapi jangan pernah busan-busan minimal dari 100 atau 1000 yang kita lakukan sosialisasi ada satu yang mungkin nah itu juga tadi katakan menyadari bahwa mengubah kebiasaan baru bukan hal yang mudah tidak seperti membalikan lapang tangan begitu bahkan direkom nasional pun presiden kelihatannya sudah mulai akan meneratkan sanksi-sanksi sekarang rastanya benar-benar kemarin juga sudah mulai disiapkan memang itu menjadi kontroversi menjadi poloni begitu walaupun mungkin tujuannya tetap adalah bagaimana kita bisa hidup sehat lagi nah saya ingin bertanya ke ibu ibu sebagai berbicara bus tugas di simpatan covid begitu bagaimana kalau kemudian pemerintah pusat meneratkan sanksi kepada pelanggar pelanggar protokol kesehatan ibu setuju ibu begini sanksi seperti apa ibu kalau mereka protokol kesehatan itu sebenarnya mudah mudah dilakukan siapapun bisa melakukan protokol kesehatan protokol kesehatan yang terinti itu cuma tiga yang paling inti itu cuma tiga bagaimana kita jaga catat kan bukan berarti tidak dibolehin keluar mereka boleh keluar boleh mencari nafkah tetapi pada saat berada dimana mereka harus dikejar kedua protokol kesehatan yang inti cuma masker masker tidak harus pakai masker bedah kalau saya masker bedah masker itu ada tiga jenis masker lain masker bedah dan masker R95 untuk masker bedah itu hanya untuk tenaga kesehatan dengan R95 tetapi masker bedah boleh digunakan oleh masyarakat ketiga masyarakatnya sedang turun karena komposisi dari bahan yang digunakan ini berbeda tingkat penularan virusnya ini lebih tinggi mengetir tingkat agar tidak tertular yang lebih tinggi nah untuk masyarakat sendiri sebenarnya dengan menggunakan masker kain sudah cukup kenapa masker kain karena dia bisa dicuci tapi syarat masker kain itu harus mengandung tiga lapisan karena percuma saja ketika masker kain digunakan hanya untuk pajangan kalau untuk pajangan kita udah capek-capek napas kita juga terganggu ya seperti itu tetapi tidak bisa memproteksi kita terhadap virus nah oleh karena terdiri dari tiga lapisan lapisan terdalam itu harus menggunakan bahan katun bahan katun kenapa harus bahan katun karena dia lembut dan dia juga mudah menyerap lembir maupun menyerap keringat lapisan kedua dari bahan kolik ester dan lapisan ketiga dari bahan ke satu nah masyarakat sebaiknya melihat disini ada tiga lapisan kemudian itu kan juga enggak mahal dan bahkan kalau masyarakat enggak punya pemerintah sebenarnya sudah memberikan bagai event-event tertentu kemudian juga kaitannya dengan yang terakhir cuci taman mudah itu sebenarnya jadi yang bisa dilakukan oleh masyarakat jadi saya sebenarnya sependapat setuju kalau mereka itu tetap dikandai dikasih sanksi seperti Jawa Barat sekarang juga sudah bingung ketika pasus terus meningkat tadinya dia sudah turun torres dia kembali lagi peningkatan pasus yang cukup banyak Pak Pak Ridwan juga melakukan dendah jika tidak memakai masker rencananya seperti itu dan mudah-mudahan untuk Banten sendiri Pak Buber tidak sampai melakukan dendah mudah-mudahan dan tapi masyarakatnya benar-benar juga sadar harapan kita semua bahwa tidak perlu ada dendah tapi mereka sadar dengan sendirinya terima kasih sebelum dilanjut sobat kabar Banten kebetulan obrolan pembajar ini kita di support oleh kedai kopi ombebok jadi ibu kalau mau mampu dulu sebelum dilanjut mau kopi ini mau kopi biar biar nambah semangat lagi sama semangat kopinya lebih terasa juga susunya jadi susunya enak Alhamdulillah kopi ombebok ini lokasinya di daerah apa ya di daerah apa namanya itu depan man 1 oh depan man 1 ya sobat kabar Banten hari ini kita lanjut tadi sebenarnya saya menegaskan sebetulnya terkait soal sanksit ini bukabis jurubicara COVID-19 obusi Banten menegaskan sebenarnya tidak susah ini sangat mudah hanya tinggal menerahkan tidak berlaku yang sebetulnya bukan berlaku yang rumit tadi ibu menegaskan yang pertama jaga jarak social distancing terus yang kedua masker dan yang satu lagi yang terakhir adalah cuci tangan dan kalau tidak salah buk kita kan dari dulu sebetulnya di sektor kesehatan sudah ada yang namanya PHBS itu sebetulnya juga bagian dari bagaimana kita bisa hidup sehat sebetulnya awal gerakannya sudah ada ini mungkin tinggal ditergaskan hal-hal spesifiknya terkait soal COVID-19 nah ini di bagian akhir kita ingin mengetahui harapan ibu sebagai jurubicara hukus pungkas COVID-19 obusi Banten kepada masyarakat karena memang sekali lagi masyarakat ini adalah komponen yang paling strategis untuk digarak diintervensi tidak mudah juga walaupun perlihatannya ibu tadi bekerja sederhana tapi bobinya di lapangan selalu saja hampir setiap hari kita masih melihat orang-orang yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dan strategi apa yang ibu buat untuk mencoba kembali meningkatkan prestasi sektor kesehatan khususnya terkait soal penurunan zona ke zona hidup kan sebetulnya tinggal satu tingkat ke zona semuanya hidup kita sudah kuning itu harapan dengan strategi sebetulnya terima kasih jadi kalau kita berbicara harapan kita boleh gantungkan cedasitas tinggi langit jadi harapan pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Pak Haji Waidin Alim dan Pak Haji Adika Azumi di mana beliau berkeinginan mengembalikan Provinsi Banten ke dalam zona hijau kenapa demikian agar masyarakat menjadi masyarakat yang sehat masyarakat yang produktif dan tentunya derajat kesehatan meningkat cita-cita kami pemerintah tidak hanya sampai sebatas zona kuning meskipun kami sadar tanpa paham bahwa untuk mencapai zona hijau itu tidak mudah oleh karenanya kami juga berharap bahwa kalau kita bicara masalah pandemi bahwa pandemi ini bukanlah tanggung jawab pemerintah semata karena sudah jelas sebelum undang-undang kesehatan nomor 36 masalah peringkatan jelajah kesehatan masyarakat masalah pelayanan kesehatan dari promotif preventif dan muratif itu menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat pemerintah dunia usaha suasana pendidik tokoh agama tokoh masyarakat dan LSM serta seluruh masyarakat yang ada saya berharap sekali jadikan momen pandemi COVID ini momen kita berserah diri pada Allah tentunya momen kita mencari pahala bagaimana kita mencari pahala ini yaitu dengan membantu sekuat tenaga karena sudah jelas dengan membantu pandemi COVID ini akan membawa sebuah pahala ini sederhana cari yang kita bisa kalau kita tidak bisa membantu dalam bentuk finansial minimal dalam bentuk tenaga kita minimal dalam bentuk pemikiran kita minimal dalam bentuk aktivitas kita dan kalau tidak bisa untuk masyarakat minimal untuk diri kita sendiri bentengin diri kita dengan protokol sehat kalau kita sudah bisa bentengin diri kita kita ajak keluarga kita biar dapat pahalannya kita ajak keluarga kita begitu juga kita sudah bisa keluarga ajak seluruh masyarakat yang ada dan ini saya yakin kita bisa keluar dari seluna hijau bisa cepat ini ketika kita bersama-sama dengan kita bersama kita pasti bisa sesulit apapun kita pasti bisa strateginya jadi bersama strateginya bersama kita pasti bisa dengan empat protokol yang ada pertama protokol kesehatan tadi misikal anstensin pakai masker dan juga kecitaan protokol yang kedua yaitu kita harus ibadah dan doa apapun agamanya pasti harus ibadah dan doa apa yang sudah kita lakukan kita minta serahkan diri kepada Tuhan yang mengesah kemudian protokol yang ketiga yaitu banyak mesik selalu ingat sampai kita dengan banyak berzikir kita tidak sombong oh artinya sombong disini adalah ah gue siap merati gue siap ini kita rendah hati kemudian protokol yang keempat adalah bagaimana kita harus bersedekat dengan bersedekat insyaallah bisa bisa artinya bisa bicara bicara pada bisa kita dengan bersedekat tadi bersedekat bukan hanya dalam bentuk uang pikiran tenaga dan apapun yang kita punya sekecil apapun dan akan bermakna bagi mempercepat penurunan COVID-19 terima kasih sobat kabar Banten barusan kita sudah mendengar beberapa masukan-masukan dari juri bicara COVID-19 provinsi Banten bahwa memang sebetulnya kalau kita ingin terbebas dari COVID-19 sebetulnya tidak terlalu kita tinggal mengikuti tadi disebutkan ada 4 protokol dan protokol itu juga mungkin sering kita lakukan tinggal bagaimana kita berdisiprin terutama protokol kesehatan tadi yang pertama sudah ditegaskan sobat kabar Banten kami yakin sobat kabar Banten bisa melaksanakan itu dan ibu tadi sudah bilang bahwa untuk menghadapi dan membuat strategi bagaimana menghadapi COVID-19 antara lain dengan strategi kebersamaan artinya bahwa tugas ini bukan hanya tugas pemerintah tapi tugas semua termasuk masyarakat sepikir itu hari ini kita bicara terkait bagaimana jurnal kuning buat Banten masih waspada COVID-19 terima kasih buka di dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir nanti kita akan ada edisi lain kepada sobat kabar Banten yang terus masih mantengin di acara ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih